Kita wali kompasul, sel pagi hari ini saudara seorang buru bangunan di Makassar, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan karena menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo di media sosial. Pelaku mengaku mengumbar postingan tersebut hanya karena iseng. Dengan menggunakan media sosial Facebook, pelaku memposting foto Presiden Joko Widodo saat bersama dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo disertai dengan ujaran kebencian kuasa. Kuasa hukum Gubernur Syahrul Yassin Limpo juga melapor ke Polda atas perbuatan pelaku. Dan kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan hukuman 4 tahun penjara. Kurias Dari Pak Aiwazin Limpo Masih dalam-dalam Cuman iseng pak. Hah? Cuman iseng? Cuman isen? Yap. Sudah tahu kayak gini gimana menyesal atau gimana? P Gurés Somek повтор. Oh nyesal ya? Sebelumnya sudah sering perlu? Baruk. Terus sampai ada niat begitu ada komunikasi dari pihak lain. Apa yang bericu? Ada kesewaan begitu. Itu yang dibilangnya. Apa yang musik-musik itu, apakah memang komunitas? Bukan, bukan komunitas, cuma apa ya? Satgas Patroli Cyber dari Polda, Selawesi Selatan, di Treskrimsus, melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku ujaran kebencian atau hate speech yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Jokowi, dan kemudian Bapak Gubernur Provinsi Selawesi Selatan, yaitu Bapak Sahlul Yassin Limpo. Atas nama inisial IE, umur 33 tahun, pekerjaan adalah buru bangunan, dan diamankan di lokasinya adalah di Kelurahan Tamang Mau di Kota Makassar.